Intro Wabah virus corona atau COVID-19 tak hanya menjadi ancaman mematikan bagi manusia tapi juga berpengaruh besar terhadap ekonomi Untuk itu, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga di masa pandemi, pemerintah desa Parakan V kecamatan Cikembar telah melakukan terobosan baru dengan menggandeng para petani milenial di wilayah tersebut untuk menanam porang Kepala desa Parakan V, Mirwanda kepada Radar Sukabumi mengatakan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga di masa pandemi ini pemerintah desa sengaja mendorong petani milenial untuk mengembangkan tanaman porang yang memiliki nilai jual tinggi dan berpotensi meningkatkan perekonomian petani Terlebih lagi, saat ini tanaman porang banyak diburu untuk memenuhi kebutuhan ekspor Untuk itu, salah satu terobosan pemerintah desa yang tengah dipimpinnya itu kini pemerintah desa Parakan V Tengah mencetak banyak petani milenial yang inovatif mampu melewati tantangan dan mengkoneksikan pasar ekspor Ijin untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa pandemi seperti apa nih Pak Sel? Ya, Alhamdulillah kita dapat ide juga karena memang ada ide yang memang pemerintah pusat juga sedang menggalakkan yaitu dengan penanaman porang dimana mudah-mudahan ini bisa menjadi komoditi apalagi untuk saya menggalakkan itu untuk petani-petani yang masih muda atau petani-petani milenial Untuk proses penjualannya sendiri seperti apa sih Pak? Kalau untuk proses penjualan ini kita nggak usah ragu karena yang saya tahu itu sebelum baru ditanam aja ini udah pada nanyain mau dijual berapa jadi nggak ragu lah Jadi ini untuk ekspor ke luar Pak ya? Ke Jepang ya? Biasanya kita ekspor untuk beras Jepang terus untuk lem Ibon dan bahan yang lain-lainnya karena memang kebutuhan dari luar negeri itu belum bisa tertutupi Pak, kalau ini ditanam di luas lahan berapa hektare Pak? Alhamdulillah kita mencoba menanam itu 4 hektare lebih 4 hektare lebih Pak ya? 4 hektare lebih Kalau dari modal berapa Pak awal mula? Ya, kalau dari modal sih ya mungkin lumayan ya masih ada lah, sekitar ratusan lah gitu 4 hektare sekitar berapa ratus juta? Ya, lebih lah Lebih dari 400 jutaan Lebih dari 400 jutaan, dari 4 hektare Pak Nah, kalau nanti hasil sekitar berapa? Waduh Kalau hasilnya bisa miliaran Pak Bisa miliaran dari 4 hektare Pak ya? Iya, bisa miliaran insya Allah Pak, kalau peran setelah dari pemerintah seperti dinas pertanyaan seperti apa mungkin? Kemarin kita sudah sonding sama PPL Dan Alhamdulillah mereka juga merespon Bahwasannya memang pemerintah Khususnya dinas pertanian dan PPL-nya juga Lebih ke mendorong untuk pemburidayaannya Tapi dalam saat ini masih memang Karena kebetulan dari siaprakan 5 itu PPL-nya pindah Jadi baru lagi Jadi kita belum ada tindak lanjut yang lebih Pak, berarti ini salah satu program gagasan dari Pak Jokowi juga Pak ya? Implementasi dari Presiden Coba bisa dilihat lah Baik di Youtube atau di media Kalau ini sudah berjalan berapa lama Pak? Ini baru kita Baru sekitar Dari tanaman itu 6 bulan Penyemayan itu 2 bulan ya 2 bulan berarti sekitar 8 bulan 8 bulan Pak ya? 8 bulan 8 bulan itu sudah lumayan lah Karena memang Kebutuhan dari luar negeri itu Belum bisa tertutupi Siap Pak, kalau ini tanam di luas lahan berapa hektare Pak? Alhamdulillah kita mencoba menanam itu 4 hektare lebih 4 hektare lebih Pak ya? 4 hektare lebih Kalau dari modal berapa Pak awal mula? Ya, kalau dari modal sih ya mungkin lumayan ya Masih ada lah, sekitar ratusan lah gitu 4 hektare sekitar berapa ratus juta? Ya lebih lah Lebih dari 400 jutaan Lebih dari 400 jutaan? Dari 4 hektare Pak? Nah kalau nanti hasil, sekitar berapa? Waduh Kalau hasilnya bisa miliaran Pak Bisa miliaran dari patik hari Pak ya? Iya Bisa miliaran, insya Allah Pak, kalau peran sentah dari pemerintah Seperti dinas pertanian, seperti apa mungkin? Kemarin kita sudah Sonding sama PPL Dan Alhamdulillah mereka juga merespon Bahwasannya memang Pemerintah Khususnya, khususnya dinas pertanian dan PPL-nya juga Lebih ke mendorong untuk pemburidayaannya Tapi dalam saat ini masih memang Karena kebetulan dari siaprakan 5 itu PPL-nya pindah Jadi baru lagi Jadi kita belum ada tindak lanjut yang lebih Pak, berarti ini salah satu program gagasan dari Pak Jokowi juga Pak ya? Implementasi dari Presiden Coba bisa dilihat lah Baik di Youtube atau di media Siap Kalau ini sudah berjalan berapa lama Pak? Nah ini baru kita Baru sekitar Dari tanaman itu 6 bulan Penyemayan itu 2 bulan ya 2 bulan berarti sekitar 8 bulan Udah bergelut 8 bulan? 8 bulan itu udah Ya lumayan lah Ada harapan Pak Kadis? Ya harapannya Saya untuk Desa Perakan 5 Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pengganti Komoditas yang ada Tapi juga bukan berarti menghilangkan Seperti padi atau apa Karena itu juga barang konsumsi kita Cuman Kalau kita berbicara masalah profit Ini lebih menggiwarkan Siap Oke, hati dengan Pak Sampai jumpa